Saudara saling sindir antar Cawapres muncul dalam debat yang berlangsung minggu malam. Salah satunya saat Cawapres nomor urut saat 2, Gibran Raka Buming Raka dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, bicara soal cara mengatasi inflasi hijau atau greenflation. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, melakukan gerak tubuh atau gestur mencari-cari, usai mendengar jawaban Cawapres Mahfud MD tentang pertanyaan soal inflasi hijau. Mahfud sempat menirukan gestur yang dilakukan Gibran kepadanya. Mahfud enggan memberi tanggapan ke Gibran atas pertanyaan solusi menangani greenflation. Menurutnya pertanyaan itu bersifat recehan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Oke, greenflation ini adalah Greenflation adalah inflasi hijau. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada jatah. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok enggak ketemu jawabannya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang enggak kearuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. 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 Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendorator. Orang ini enggak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Enggak ada dijawabannya. Saudara Selingsindir kembali terjadi antara Mahfud MD dan Gibran Raka Buming Raka. Kali ini giliran Mahfud yang bertanya soal impor beras. Mahfud menyebut tidak akan mengajukan pertanyaan yang receh. Gibran membalas Mahfud dan menyebut Mahfud ngambek. Karena sudah dua kali dapat pertanyaan sulit. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden. Sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019. Dalam sebuah debat calon presiden. Itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan. Jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, empat tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Itu loh, segampang itu. Saudara saling sindir antar Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Terjadi di debat Cawapres pada minggu malam soal dampak perubahan iklim. Sindiran itu berawal ketika Gibran menyinggung catatan yang dibaca Muhammad. Muhammad membalas dengan catatan Mahkamah Konstitusi ketika menjawab pertanyaan dalam debat Pilpres. Baik, terima kasih. Enak banget ya Kus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar mengatakan debat bukan ajang untuk tebak-tebakan singkatan. Cahimin mengatakan kalau debat isinya soal singkatan berarti sama seperti level SD dan SMP. Mulanya Muhaimin menjawab pertanyaan yang dilontarkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal litium feropospit atau LFP. Muhaimin lalu menyinggung debat bukan ajang tebak-tebakan singkatan tapi sudah di level untuk membahas soal kebijakan. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, litium feropospat. Saya tidak tahu ini pasokan nomor 1 ini anti-nickel atau bagaimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu Pak Gibran apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga enggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, litium feropospat. Tadi sudah saya bilang kan. Litium feropospat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Litium? Litium feropospat. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika. Sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini. Saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP. Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya. Tapi cawabresnya enggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, LFP, litium ferrofosfat. Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik. Mohon maaf.